Intro Program pemerintah, kebetulan kita ngambil lokasi provinsi ya, ngambil lokasi disini ya dalam langkah mendukung kawasan ini sebagai salah satu objek wisata atau desa wisata di Kalimantan Barat. Kita ingin menyatukan antara olahraga dan pariwisata, terutama kerajinan-kerajinan disini kan sudah dikenal dari Kampung Camping. Jadi saya minta banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah kawasan ini penataannya belum selesai. Ini lebih bagus kalau sebelah kiri ini dibebaskan kembali oleh pemerintah. Kita jadi lebih luas, jadi kreativitas berbagai kerajinan itu Pontianak pusatkan disini, sambil orang wisata Sungai Kapuas. Sungai Kapuas itu bisa diperkanoria, kemudian ya menikmati Sungai Kapuas dengan sampan dan sebagainya. Bukannya di seberang sana ya, di kampung-kampung dan sebagainya itu juga sangat banyak yang diunik. Terutama tradisi Melayu, Melayu Pontianak. Itu aja tujuan kita. Jadi ini kali provinsi, cuma ngambil lokasi aja disini. Apakah ada hubungannya juga Pak untuk menjaga potensi sungai, segala macam di kita Pak? Sungai itu kalau tidak ada banyak aktivitas ya, dia biasanya bisa pertama kumuh, kedua banyaknya sampah, kemudian dan penangkalan. Makanya transportasi sungai itu harus terus digalakkan, kemudian peduli sungai itu harus terus juga di tingkatkan. Supaya sungai Kapuas ini tidak seperti sungai-sungai lainnya. Ini kan masih bersih sungai Kapuas. Ya kalau dibanding dengan sungai-sungai yang ada di Indonesia yang besar-besar ya Kapuas lebih bersih. Saya jamin itu lebih bersih. Karena kepedulian masyarakatnya terus kita, apa, kita aja gitu. Kita bangkitkan. Sehingga di kampung ini, di pinggir-pinggir penduduk ini, di pinggir sungai ini, baik yang sudah ada bangunan waterfrontnya maupun yang belum, ya, yang belum selesai, yang belum dibuat malah, ya. Itu aktivitas mereka semakin hari semakin hari. Terima kasih.